Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students How are you today? I'm good Alhamdulillah luar biasa SD Norofaiza semangat Yes, yes, yes Okay, let's start our lesson today With prayer Sekarang berdoa Tangan ditengadakan Kepala ditundukan Dua'an a'udu billahi minashaitani wajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaum iklim Iyaka na'udu wa iyaka nasa'in Ibina shiratul mustaqim Shiratul yadina am'am Ta'alayim Kuidil magdubi alayhim Okay, let's open our booklet together Wait Please open page 48 Please open page 48 Okay And page 49 Page 49 For the answer sheet Jadi untuk answer sheet Atau lembar kerja Itu ada di Eh, lembar kerja Lembar jawaban ada di halaman 49 Okay Remember We will continue Our Listening Section today Okay Listening So Setelah ini Miss Eka will stop share And you should Listen to Miss Eka Okay Do not Skip the video Jangan di skip videonya ya Let's learn listening Together Kita belajar listening Atau mendengarkan Bahasa Inggris Bersama-sama Start from number 11 Until 20 Okay We will stop share Please prepare your earphone If you have Earphone seperti ini But Tidak usah yang besar Yang small juga It's okay If you want And if you have Kalau misalkan If you don't have any earphone It's okay Kalau kalian tidak punya Ya it's okay Okay I will read the Listening question Please listen Okay Students Number 11 Look at the bar chart On your answer sheet How many children Like oranges Number 12 30 30 Is added To a number The answer is 208 What is the number Jadi For number 11 How many children Like oranges Berapa banyak siswa Yang suka Dua jaduk For number 12 Tiga puluh Ditambah Dengan sebuah Angka Jawabannya adalah 208 So what is the number Number 13 What number Is 90 Less Than Six 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 hundred And Fifty-two Berapa Bilangan Yang 90 Kurang dari Oh Maaf 652 Yang kurang dari 90 Number 14 Look at the Measurement On your answer sheet Draw a ring Around the approximate Length Of a finger Kalian lihat Pengukuran yang ada Di lembar kerja Kalian Okay You can draw a ring Later I will explain it to you Okay Nanti misalkan akan jelaskan lagi Fifteen What is Eight Times Four Berapa Delapan Times Dikali Four For this group Of question You will have Ten seconds Sepuluh detik To work out Each answer And write it down Untuk pertanyaan-pertanyaan ini Kalian Memiliki Waktu Ten seconds Untuk mengerjakan Jawabannya Dan menulis Okay Number 16 The net Of Three Dimensional Shape Is made from Square Kotak And For Identical Triangles Dan Empat Segitiga Yang sama Four Identical Triangles What is the name Of the shape Seventeen What is the half Of eleven Berapa Setengah Dari Sebelas Ya Okay Number Eighteen Look at the Daily chart On your answer sheet How many vehicles Were counted All together Berapa 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 Vehicle Vehicle Kendaraan Jika Dihitung Semuanya Number Nineteen Five Children Share Eighteen Marbles Equally How Many Are Left Over Five Children Membagikan Eighteen Marbles Secara Sama Jumlanya Sama Jadi Sisanya Tinggal Berapa How many Are Left Number Twenty The last Look at the Beaker On your Answer sheet How much More water Is needed To fill The beaker To One Thousand Milliliter Okay Thank you For listening Let's do it Together I will Share Screen Okay Let's start From number Eleven This is the answer Ya Yang dihitung Adalah How many Children Like oranges Kita lihat Disini Kalau apple Ada Six Children Misaka Banana Banana There is Eight Children Orange There is Nah Di antara Four And six Between Four And six Kira-kira Bilangan Apa Ya Of course Five So the answer Is Five Okay Good Good Okay Let's Continue So number Twelve I will Check the Question Ya Students Wait 30 plus Blah 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 Hasilnya 280 The answer Is 250 250 Ditaruh Di mana Miss Ditaruh Di sini Soli Soli Five If you Find This type Of question Jika kalian Bertemu Dengan Tipe Pertanyaan Seperti Ini You can Use This Di Balik Ya 30 Plus Blah 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 The answer Is 280 Jadi Tinggal Di Balik Jadi Subtraction Subtraction Pengurangan Minus 30 What is The answer Zero Minus Zero Zero Eight Minus Three Five Two Go Down So The answer Is 250 Good Job It's Correct Okay Number 13 You Should Do Subtraction Karena Tadi Ada Kata Less Than Coba You can Check Your Booklet Number 13 Di Check Booklet Ada Less Than Kurang Dari Coba Kita Count Together Oh no Calculate Ya Bukan Count Six Hundred Fifty Two Minus Ninety How many Two Minus Zero Two Five Minus Nine Bisa Students No Five Nya Lebih Kecil Smaller Than Nine So You Should Borrow One Enam Nya Dicoret Pinjem One Disini Jadi Fifteen Lima 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 Kurang Nine Lima Keluarkan One Two Three Four Five Sepuluh Nine One Two Three Four Five Punya Keluarkan Six Seven Eight Nine 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 Because We Borrow One From Six 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 Becomes Five Wow So The Answer Is Correct Good Job 562 I Will Clear All Drawing One Two Three Clear All Drawing Okay Let's Continue Number Fourteen Look at The Measurement On Your Answer See Draw A Ring Around The Approximate Length Of Finger Okay So This Is The Answer Wait Let Me Check The Answer 14 Oh Yeah Okay I Will Help You Number Fourteen Draw A Ring Ya Cincin Draw A Ring Around The Length Of Finger Jadi Kalau Kita Menggambar If We Draw A Ring Sebuah Cincin Dengan Ukuran Jari Kita Ya Of Course It's Six Centimeter Tidak Mungkin Six Kilometer Seperti Anoy Saja Enggak Ya Six Kilometer Too Far Terlalu Jauh Seperti Cara Antar Kota Oke Next Number Fifteen What Is Eight Time Force Kalau Ada Soal Seperti Ini Bisa Four Plus Four Sampai Eight Times Sampai Lapan Kali Sampai Eight Times But You Can Also Do It Kalian Juga Bisa Melakukan Ini Hal Miss Di Balik Oke Supaya Tidak Menyulitkan Kalian I Forgot The Name Sorry Misalkan Lupa Nama Rumus Tapi Ada Di Buku Tematik Jadi Eight Minus Multiplied By Four Sama Dengan Four Multiplied By Eight Hasilnya The answer Is Same So It Should Be Eight Eight Plus Eight Plus Eight Plus Kenapa Miss Eka Choose This Way Because It Way Faster Ini Lebih Cepat Daripada Four Plus Four Sampai Delapan Kali Lebih Baik Ini Yang Tidak Menyipta Waktu Eight Plus Eight Six Sixteen Sixteen Plus Eight How Many Sixteen Keluarkan Jari Delapan Sixteen Seventeen Eighteen Nineteen Twenty 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 Oke Oh I'm Sorry So The answer Is Thirty Twenty Good Job Number Sixteen tadi ada net net jaring-jaring 3 dimensional shape bentuk 3 dimensi ingat bentuk 3 dimensi hasil volume mempunyai volume coba let's draw it together ya jadi ada square atau kotak ini kotak kemudian ada segitiga ya ada 4 segitiga yang equal atau ukurannya sama 4 identical identical triangle ya sama aja ya identical itu sama aja sama equal sama ukurannya sama i'm sorry this is messy masih berantakan because we say can use zoom nah just like this you can draw square and then 1,2,3,4,4 triangle triangle-nya dimasukkan disini dimasukkan disini kita imagine ya kita imagine ya imagine together dimasukkan disini and then masukin disini and then yang ini ini the first sudah the second the second triangle and then the third yang ketiga ini misalkan ini juga triangle nah wah sudah membentuk sesuatu kan we make something from this and then the fourth triangle nah but this is not rumah-rumahan this is pyramid oke you can search by google kalian bisa searching di google pyramid itu seperti apa netnya nah seperti itu kita bisa lihat oke i will clear all drawing 1,2,3 clear all drawing and then let's continue to number 17 oh ya 17 untuk yang start from 16 until 20 dimulai dari nomor 16 sampai 20 misalkan jelaskan dulu ya misalkan tidak bisa memasukkan answer sheetnya untuk yang nomor 16 sampai 20 kenapa misalkan because my laptop tidak kuat laptopnya misalkan tidak kuat karena booklet kalian itu khusus ya tidak seperti yang first and second ICP booklet class 3 ICP isinya scan semua jadi tidak bisa diketik secara tulisan seperti itu itu scan ya microsoft word yang misalkan tidak kuat kalau memasukkan semua scan nya maka dari itu tidak misalkan masukkan masukkan kalau misalkan masukkan laptopnya misalkan hang nanti oke sampai seperti sampai itu saja ya sorry saya i will continue mana ya tadi wait oh ini listening and sorry i will continue number number 17 number something what is the half of 11 remember half is 1 per 1 per 2 half of 11 1 per 2 oh no no i will not give multiply misalkan i see ini dulu tapi sepertinya iya oke i will give 11 divided by 2 11 dibagi 2 kita langsung aja berapa hasilnya ya kita coba pakai 5 eh 5 10 1 2 3 4 5 1 dibagi 2 ini 1 group 2 dibagi 2 group 2 3 dibagi 2 group 3 4 5 jadi the answer is 5 but remember this is 11 ini 11 1 dibagi 2 1 divided by 2 apakah bisa misalkan no so you can put 5 in here 5 5 5 dikali 1 multiplied by 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri semua bilangan yang dikali 1 the answer is bilangan itu sendiri oke number 18 jadi kita lihat chart this is namanya tele chart how many vehicles berapa banyak kendaraan jika dicumlahkan semuanya oke baik ada 1 2 2 bikes bus ada 1 2 3 4 5 nah spesialnya tele chart ini kalau 5 itu not like this ya 1 2 3 4 5 no this is not tele chart tele chart is like this 1 2 3 4 5 jadi 5 nya itu berupa coretan seperti itu oke let's continue tele chart car ada 1 2 3 4 5 1 oh 5 5 to low 1 2 3 4 4 5 plus 4 equals to 9 misaka oke 1 2 3 4 you can need more build fun so you should do addition 2 plus 5 how many 7 good job 7 plus 9 7 plus 9 keluarkan jadi 9 setelah angka 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 16 miss yeah plus 4 16 plus 4 oh mudah sekali 6 plus 4 1 2 3 4 oh jadi 10 0 masukkan 1 masukkan sini jadi 1 plus 1 2 the answer is 20 vehicles oke good job i will clean all rowing 1 2 3 oke we'll continue number 19 jadi ada 5 children share 18 marbles together 18 children shares 5 children shares 18 marbles so you should do addition yeah ah no no division division or pembagian oke let's continue 18 divided by 5 equals to 3 because the left over are 3 because 15 multiplied by 3 equals to 15 wait yeah i will check my answer oke we'll continue jadi untuk ini you can do this ya students 18 divided by dibagi 5 remember division is repeated repeated subtraction division pengurangan is repeated adalah pengurangan subtraction pengurangan jadi harus dikurangi sampai sampai habis 18 minus 5 is 13 minus 5 lagi berapa 1 2 3 4 5 8 minus 5 8 minus 5 1 2 3 4 5 tinggal 3 oke so the answer is kita cari ada berapa 5 nya ada 1 2 3 so the answer is 3 sudah betul ya the answer is 3 the last the last of first are 3 sisanya juga 3 sisa loh sisa miss iya kan sudah tidak bisa dibagi sudah tidak bisa dikurangi 5 3 dikurangi 5 pinjam siapa tidak bisa ya oke nah seperti itu ya soli soli ha untuk yang ini miss eka hapus saja biar soli soli ha gak bingung nah nah like this oke let's continue together i will apa ini clear all drawing 1 2 3 oke number 20 kita harus look at the beaker kita lihat gelas ukurnya ya how much more water is needed to fill the beaker jadi berapa banyak air yang harus diisi ke gelas ukur ini to 1000 milliliter sampai ke 1000 mili ini sudah ada waternya this is the patasnya this is the line there is 200 and 400 2 and 400 we missing this number kita kehilangan bilangan yang ada di tengah hilangan apa itu what is the number third oh kok third three three hundred good job nah 300 kemudian miss what should we do kita harus mengurangi yang ini 1000 minus 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 300 oke nah kenapa miss kok di subtraction karena kan sudah ada tadi soalnya bagaimana cara mengisi beaker ini sampai 1000 mililiter ininya sudah ketemu tapi jawaban yang ini belum ketemu ininya masih tanda tanya nah oke let's do subtraction 0 minus 0 0 0 10 minus 3 1 2 3 saya 7 1 nya tadi sudah dipinjam karena 0 tidak bisa dikurangi 3 so the answer is 7 700 good job oke i will clear all drawing 1 2 3 we're all drawing oke stop share nah it's very easy oke last class yes yes let's continue to thematic oke i will share screen thematic them 8 untuk yang online diperhatikan ya ini tematik 8 kita langsung aja ke kompetensi dasarnya apa kenapa miss karena waktu kita betul-betul mepet soli-soli ya mencermati informasi tentang konsep 8 arah mata angin oke coba kita cari mata angin disini supaya langsung ke materi tidak ada wait oke let's we have find it subtema 8 subtema 4 what page is it miss 75 halaman 75 disini ada dena wuuu biasanya kalian dapat dena kalau ada undangan nikahannya dena adalah gambar menunjukkan suatu tempat dena berupa gambar menunjukkan bagian dari suatu tempat berikut ini gambar arah mata angin mata angin terdiri atas 8 arah ayo coba ikuti miss kak mata angin terdiri dari 8 arah kucok miss kak besarkan ya keterangan u utara utara B B barat S selatan T timur TL timur laut T G tenggara B D barat jaya oh sorry BL BL L barat laut good job oke coba kita lihat disini ada ramah taeng kemudian ada matahari terbit di sebelah timur saat kalian menghadap matahari terbit berarti kalian sedang menghadap ke timur saat itu punggung menghadap ke barat tangan kananmu ke arah selatan tangan kiri ke arah utara nah seperti itu jawablah pertanyaan berikut sesuai denah coba kita lihat denahnya dulu denahnya mana ya tadi oh ini jadi kita harus scroll up scroll down ya halaman what page miss page 76 masjid berada di sebelah blablabla SD Nusantara coba kita lihat masjidnya ada dimana ini kita besarkan ya masjid ada di oke masjid ada di sebelah sebelah mana ini no ini loh students sebelah U ini posisinya SD ini masjid jadi masjid ada di oh wait wait bentar oke let's continue tadi number one masjid berada di sebelah mananya SD Nusantara halaman halaman berapa miss 76 76 masjid berada di sebelah mananya SD Nusantara oke ini masjid ini SD Nusantara kita lihat di sini posisinya kalau ke sana utara kalau ke sana apa 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 ini V VL Tarat laut ya jadi masjid berada di arah barat barat laut barat laut ya SD Nusantara oke oke number one is barat barat laut oke i will put it all drawing one two three put it all drawing let's continue number two taman bermain berada di sebelah bla 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 gereja kita kembali ke halaman 75 taman bermain itu ada di sebelah mananya gereja ini taman bermain sebut aja taman kenanga ini gereja taman bermain ada di mana ini di bawahnya taman bermain ada di bawahnya ini jawanya nah number two oh sorry select tulisannya number two is barat wait let me check barat daya buddha barat daya oke i will go all drawing one two three three all let's continue number number three SD Nusantara berada di sebelah bla 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 taman bermain SD Nusantara ada di sebelah mananya taman bermain kita kembali ke halaman 75 berputar putar taman bermain ya tadi ada di sebelah mananya ada di sebelah mananya SD let me check bentar misika lupa lagi tadi SD Nusantara berada di sebelah taman bermain oke bla 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 taman bermain oke kita lanjutkan ya ini taman kenangah ini SD Nusantara perumpamaannya seperti ini nah ini ada di utara selatan timur oh sorry selatan selatan ini barat ini timur berarti number three taman kenangah ada di sebelah sebelah barat SD Nusantara oke oke i'm sorry ya soli-soli tadi misika salah baca soalnya jadi pertanyaannya the question is SD Nusantara itu sebelah mananya taman kenangah atau taman bermain ada di sebelah mana ini ini ada di kanannya ini timur misika juga sudah boleh timur so number three is timur i will turn all drawing one two three stop share alhamdulillah we have finished our material good job soli-soli thank you very much for your attention terima kasih banyak untuk perhatiannya do not forget to do not forget to listen to my voice jangan lupa untuk mendengarkan suaranya Miss Eka according to this video ya berdasarkan video ini oke oke let's close our class by doa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you later salam untuk keluarga yang ada di rumah oke see you